Video viral di media sosial yang diduga adanya tindakan politik uang berdurasi 20 detik ini di Samarinda, Kalimantan Timur berbuntut panjang. Setelah video tersebut viral beberapa hari dan Bawaslu, kota Samarinda tidak menerima laporan dari warga terkait dugaan politik uang yang terekam dalam video tersebut. Tim Kuasa Hukum Paslon nomor urut 2 Andi Harun dan Rusmadi Wongso di Pilwali Kota Samarinda melapor ke Bawaslu terkait adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oknum masyarakat. Menurut keterangan Kuasa Hukum Paslon Andi Asran, video viral tersebut merupakan tindakan intimidasi kepada tim pemenangan Paslon. Pelatihan Pengawas Saksi, tepatnya di Jalan Musosalim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda, Kota pada tanggal 5 Desember 2020 kemarin. Dirinya menjelaskan video dan tindakan warga tersebut membuat tim pemenangan merasa dirugikan dan dianggap mencemarkan nama baik pasangan calon. Untuk itu pihaknya berharap agar Bawaslu segera menindak lanjuti laporan dan menindak tegas pelaku. Tim Badang Pemenangan Paslon Andi Harun Rusmadi, hari ini kami datang di kantor Bawaslu untuk menyerahkan atau melaporkan dengan pelanggaran, menganggap bahwa ini ada pelanggaran jelak ada. Karena kegiatan kami dihentikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga kegiatan ini dengan berhentinya kami sangat dirugikan. Karena ini adalah pelatihan untuk pada hari H, pada tanggal 9 Desember itu. Supaya kami ada saksi di setiap TPS yang memantau jalannya pilkada itu, pemilihan itu, secara jujur dan adil. Sementara Ketua Bawaslu Abdul Muin telah melakukan aduan yang dikirim oleh tim kuasa hukum dan masih mendalami aduan laporan tersebut. Apakah masuk pelanggaran pemilu atau tindak pidana? Tim lapangan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut dan sudah meminta beberapa keterangan dari sejumlah saksi. Pertama tentu kita akan mendalami kasus ini, karena kemudian konteksnya adalah pengenaiayaan tentu kita harus mempelajari dulu, apakah kemudian mesti dikaitkan dengan kewandangan kami sebagai pemilu negara. Itu yang pasti. Yang kedua tentu, dari laporan yang disampungkan, kita akan coba dalami dalam bentuk kajian. Ada kajian yang akan kita lakukan, sekali lagi bahwa untuk memastikan apakah kemudian laporan ini nanti punya kewenangan dalam ini Bawaslu untuk melakukan penelanan. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menjaga keamanan dan kondusivitas pelaksanaan pemilihan 9 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!